selamat menikmati nah ini ada suatu player hasil didikan Pak Adamar grup DMR ini masih muda masih usianya baru lulus SMA sekitar umur 17 atau 18 tahunan nah ini saya lihat dia berbakat nih berbakat main layangan khususnya Kristel ya Kristel jadi saya perhatikan waktu main Seot Kristel dia berbakat juga terus main Sukhoi nah Alhamdulillah dia waktu main di Kampung Seto juara kedua nah saya memperhatikan dari skill permainannya terus main ke dalam atau cepretnya nah ini yang saya salut ya ini dia juga mampu main cepretnya bertubi-tubi nah ini saya salut dan nggak gampang ya kalau main cepret bertubi-tubi ya kalau nggak bisa kalau salah ini dari dari engsel ini atau tangan itu bisa cedera ya nah tapi Alhamdulillah dia ini bisa mengendalikan mampu mengendalikan manuper-manuper layangan dan teming-teming untuk main cepretnya ini namanya Kang Seto ya masih muda dan berbakat ya nanti saya akan tanya-tanya rahasia gelasan dan layangan oke lihat videonya let's go nah ini teman-teman Kang Seto anak muda berbakat nih lawan Kang Aep nih ah Kang Seto layangan nah Kang Seto bayangannya di atas ya Nah Kang Aep berusaha masuk ke dalam berusaha masuk ke dalam ya ini Sukhoi sama Sukhoi nah gimana endingnya gimana endingnya gimana endingnya gimana endingnya Kang Seto masuk ya eh manggap nih teman-teman Kang Seto lawan Kang Aep tadi posisi dimenangkan Kang Seto 1-0 nih Kang Aep layangannya di bawah ya teman-teman di bawah ah masih ngobok-ngobok ya teman-teman masih ngatur strategi nih bagaimana strateginya Kang Seto nah mencoba masuk ke dalam masih ngobok-ngobok ya satu menit nah lihat ya endingnya ah satu sama ya teman-teman Kang Aep masuk satu sama nah ini teman-teman Kang Seto lawan Kang Aep tadi posisi satu sama ya teman-teman satu sama satu sama nah Kang Seto layangannya yang di bawah nah akan ah Kang Seto mencoba masuk ke dalam nah gimana endingnya ah masuk Kang Seto 2-1 mantap nah ini teman-teman Kang Seto lawan lawan Kang May ini udah masuk 16 besar ya teman-teman udah masuk 16 besar nih Kang Seto layangannya yang di bawah mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam nah lihat ya ah mencoba masuk ke dalam ah belum keluar lagi keluar lagi nah lihat nah dijigjak ya teman-teman lihat endingnya dah gimana ah masuk Kang Seto 1-0 mantap ini teman-teman Kang Seto lawan Kang Maia nih tadi dimenangkan Kang Seto 1-0 ya teman-teman Kang Seto layangannya yang kanan ya teman-teman ini sama-sama Suko ini lihat masih mencari selah Kang Seto nih lihat nah Kang Seto mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam nah Kang Seto gimana nih ini ini wah ternyata Kang Maia masuk satu sama teman-teman Kang Seto lawan Kang Maia nih Kang Maia tadi posisi satu sama ya ini udah masuk 16 besar ya teman-teman 16 besar nah Kang Seto layangannya yang sebelah kanan mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam belum ya teman-teman masih mengatur strategi Kang Seto mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam terus lihat endingnya wah dijepret beberapa kali ya mantap masuk 2-1 masuk Kang Seto nih teman-teman Kang Apong lawan Kang Seto nih Kang Seto ini udah masuk 8 besar ya udah masuk 8 besar nih teman-teman nah lihat endingnya ya teman-teman ini dijepret sama Kang Seto mantap masuk ya Kang Seto anak muda berbakat mantap ini teman-teman Kang Apong lawan Kang Seto nih ini udah masuk 8 besar nih 8 besar ya teman-teman tadi dimenangkan Kang Seto nih Kang Apong mencoba masuk ke dalam menekan Kang Seto nah ini gimana nih ah belum ya teman-teman keluar lagi mengatur strategi nah Kang Seto mencoba masuk ke dalam diganjel sama Kang Apong dia dijepret beberapa kali ah coba lihat endingnya masuk Kang Apong satu sama satu sama ini teman-teman Kang Apong lawan Kang Seto 2 menit Kang Seto mencoba masuk ke dalam nah diganjel dia jepret gimana endingnya masuk Kang Seto 2 1 mantap mantap teman-teman Kang Dimas lawan Kang Seto ini udah masuk semipina ya teman-teman ini suhu dengan suhu nih Kang Dimas dekir lawan wah masuk ya Kang Seto 1 kosong masuk Kang Seto ini teman-teman Kang Dimas lawan Kang Seto anak muda berbakat nih ini tadi posisi dimenangkan Kang Seto ya 1 kosong ini udah masuk semipina ya teman-teman nah Kang Dimas layangannya seot nih yang cap sebelah sebelah kanan ya oh nah lihat Kang Dimas mencoba masuk ke dalam mencoba masuk ke dalam nah Kang Seto mencoba masuk ke dalam dicepret nah Kang Dimas lihat endingnya nah dia diseret masih keluar keluar ya teman-teman wah lihat nih endingnya lihat endingnya masuk Kang Seto 2 kosong bakat nih teman-teman Kang Ugun STD lawan Kang Seto DMR ini udah masuk pinah ya ini pinah ya teman-teman ini suhu dengan suhu nih lihat nih Kang Ugun layangannya yang di sebelah kanan ya teman-teman nih lihat Kang Seto layangannya yang di atas ya teman-teman nah Kang Ugun mencoba masuk ke dalam menyeret masuk ke dalam gimana nih endingnya nih teman-teman lihat nih ah belum ya teman-teman mencoba keluar lagi ah mencoba masuk ke dalam nah ah dijepret ya teman-teman ah lihat nih lihat masuk Kang Ugun ya 1 kosong ini teman-teman Kang Ugun lawan Kang Seto nih Kang Seto dari DMR kasih silang dulu yang keluar kalah ya Kang Ugun layangannya yang di bawah ya teman-teman ah lihat nih teman-teman lihat teman-teman lihat teman-teman lihat teman-teman lihat endingnya coba coba lihat teman-teman ini belum ya teman-teman coba nih lihat endingnya sudah sudah Pak oh gimana jadi keputusannya keputusannya Pak Ugun yang menang Pak Ugun yang menang oh mantap ya sukses Kang mantap mantap karena Nyungsep layangan Kang Seto mantap nah ini teman-teman Kang Seto dari DMR ini yang memperoleh juara kedua dari Galatama SR freestyle ya nah nanti kita ngobrol-ngobrol ingin tahu senjatanya apa nih Assalamualaikum Kang Seto gimana kabarnya Kang DMR gimana kabarnya mantap sukses ya Kang ini Kang Seto udah masuk juara kedua ya Kang mantap nah saya pingin tahu nih Kang layangan senjatanya ini apa nih coba saya pingin lihat nih terus gelasannya dipakai apa kalau gelasan pakai ini nah ini layangannya nah ini yang terkenal nih ya teman-teman tuh udah nggak asing di Facebook nih sering diposting ini sering pakai turnamen ini mantap ya teman-teman tadi saya menyaksikan mantap ya cakep ya mantap terus gelasannya dipakai apa Kang Seto ini Kang Dem yang dipakai apa apa itu Mitzu ini matot ya ya matot abu kosong berapa itu Kang 023 023 ini kepakai gitu gimana Kang pakai angin-angin gede gini ya oh gitu gitu terus kalau angin kecil gimana ini Pak bisa masuk ini kita pakai kenurnya yang kecil oh gitu gelasan ini tapi kenurnya yang kecil oh mantep terus ada lagi yang gelasan yang di selain ini ada oh ini juga sama Mitzu Brazil wah Mitzu Brazil mantap ya teman-teman waduh ini pantas Kang Seto Kang Demer sering juara ternyata ternyata rahasianya ini ya Sukoinya nih mantap ini ya kan ini seputura ya Kang ya mantap dengan gelasan Mitzu ya oke sukses ya Kang mantap terimakasih banyak ya Kang oke terimakasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum nah ini teman-teman hasil akhir dari Galatama SR Bristol yang di kampung Seto Ciampea ini juara keempatnya diperoleh Kang Abot ini Kang Abot ya dari STD selamat ya Kang sukses mantap ini juara ketiganya Kang Dimas dari STD juga di mantap sukses ya Kang mantap nah simbolis sama Kang Don Heap nah ini juara keduanya diperoleh Kang Seto dari DMR nih sukses ya Kang Kang Seto Kang DMR sukses mantap sukses selalu nah mantap nah ini ya teman-teman hasil Galatama akhir ini juara kesatunya diperoleh Kang Ugun dari STD mantap ya sukses ya Kang Ugun mantap sukses selalu nah oke mantap ini teman-teman sang juaranya mantap sukses oke ya teman-teman itu hasil cuplikan videonya oke tolong bantu subscribe like and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh